Halo guys, balik lagi sama gue di channelnya Mas Bram Panda Pagi-pagi hari Sabtu, cuaca bagus banget, matahari belum keluar Hari ini kita mau sharing sesuatu yang cukup menarik menurut gue Hari ini kita kedatangan gear baru dari Mas Yono di Metro Sport Terminal Jakarta Apa itu? Kita kedatangan raket baru Babolat Pure Aero Punya Rafael Nadal sama tas raket Babolat Pure Aero juga Jadi matching banget Apa yang akan kita sharing hari ini? Kita akan sharing gimana rasanya di raket Terus kira-kira cocok untuk jenis tipe pemain seperti apa Pasti akan luar biasa nih Oke Enjoy the video ya, sampai akhir Kita lihat nanti hasilnya Ciao Oke kita coba mulai ya Hari ini kita pakai beberapa bola Terus hari ini kita dibantu sama temen kita Mas Dwi Mas Dwi, pick up already? Baik Mantap ya, tetap semangat Halo guys Nah, bagus Jadi hari ini kita akan coba Kita langsung coba drill ya Kita awalnya dari beberapa pukulan langsung di baseline aja Oke, sip Smart Oke guys, kita coba ya Kita coba Gimana rasanya raket ini dari Dari baseline ya Dari baseline Dari kanan ke arah kiri Mau forehand maupun backhand ya Kita coba gimana impresinya Kita akan coba Pukulan panjang dan pendek ya Seperti apa rasanya Ingin ngerasain power dan Power, control dan comfortnya seperti apa Oke Forehand dulu ya Ya Oke Gila Rake powernya Kita coba mukul pendek ya Kita coba Coba spin pendek Oke Oke Wuh 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 hai 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 oke ya ah ah uh gila ini raket jadi guys impresi pertama untuk mukul baseline ini sesuai apa yang kita harapin dia ngasih power satu sisi tetap ngasih kontrol piro aero sorry pure drive agak beda dikit nanti kita bahas di video berikutnya yang pasti di raket powernya gila terus terang aja dengan kosmetik ini memberikan kepercayaan diri yang lebih dan memang saya lebih percaya diri untuk memukul bola kita bayangkan kalau kita bermain double ya kita bermain double kita dapat lawan yang sangat agresif dan lebih cepat approaching menuju net maka kita butuh kepercayaan diri karena kita under attack saya meyakini dengan raket ini dan beberapa kali saya mukul tadi bayangan saya ketika musuh itu maju itu akan bisa kita atasi dengan dengan baik ya dengan penampilan placing power ada tapi kita masih bisa placing baik forehand maupun backhand terus terang aja raket ini dinamit bahaya menurut saya memang raket ini cocok untuk tipe-tipe pemain yang memang punya karakter seperti Nadal ya yang fighting spiritnya luar biasa kemudian memang gimana exciting gitu ya main itu antusias gitu main itu penuh dengan penuh dengan passion untuk bermain tennis ini memang luar biasa jadi teman-teman yang punya karakter seperti itu akan sangat cocok dengan raket ini uh keren Oke guys kita coba pukulan forehand dan backnya dari baseline tapi dari sisi kiri menuju kanan kebetulan ini strength kita artinya kekuatan saya karena saya main double di kiri jadi mungkin ini eksperimen saya kita coba ya gimana di sisi kiri kalau tadi kanan sukses di kiri tapi coba kita lihat aku pengen ngasih forehand kadang bekend dengan cross pendek itu kita harus coba Oke forehand Oh wow wak rakyat bahaya nih um Kita coba back-in ya Back-down Kita coba back-in ya guys Gila Oke, crossing Oke Gila Dari sisi kiri rakyat ini lebih bahaya Terus serang aja Gila, mau forehand, backhand Panjang, pendek Oke, kita coba step berikutnya Yaitu kita coba volley ya Kita coba volley forehand dan backhand Ini sangat menunjang kita teman-teman Terutama yang bermain double Bagaimana saat kita dari baseline Kita approaching menuju net Kita butuh volley tentunya Kita coba Gimana rakyat ini men-support Gaya bermain kita yang bermain cepat agresif Dan cepat maju ke net Oke Forehand Ya Wow Ini cocok banget nih Buat teman-teman yang agresif Wah Gila Medan Oke Gimana kalau overhead nih Ini baru volley nih Oke 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 Jadi guys Volleynya Explosif banget guys Itu volley loh Bukan overhead ya Jadi gak bisa kebayang gimana overheadnya Volleynya aja Attacking Jadi Ini rakyat bahaya sih Gawat Oke guys Berikutnya kita coba Trick shot ya Cocok gak sih racket Dengan Typical racket penyerang Dan Spin control yang luar biasa Kita coba main trick shot Cocok gak Siapa tau ada teman-teman yang Memang gaya bermainnya Suka main trick Kayak Roger Federer Niki Rios Mungkin Monville Nah ini kita coba Oke Akan sangat menarik nih kayaknya Oke Asik Wow Wow Bahaya nih racket Oke Kita coba Lopping Wow Lopping coba Wow Wow Straight Coba street Wow Lopping straight Wow Lopping street Wow Gawat Lopping cross Oke Lopping cross Wow Asik Oke Gila Edan Jadi guys Jadi guys Sampai speechless Jadi racket ini Mau dipakai buat Main trick juga Luar biasa nih guys Trick shot itu kan macam-macam ya Ini kan nanya beberapa Contoh aja Crossing Street Pendek Lop Panjang Wah Ini sih gawat nih racket nih Kayaknya gue akan beralih ke racket ini Mantap Oke guys Last but not least Kita akan mencoba Service ya Cukup dari sisi kiri lah Cukup dari sisi kiri Kita pengen ngerasain gimana feelnya Service Service saya Cenderung ke twist ya Jadi Memang flatnya sedikit sekali Sesekali aja kita kasih flat Kita coba gimana Racket ini bisa menunjang Gaya service saya yang Lebih banyak ke twist dan safety bolanya Baik bola pertama maupun bola kedua Wow Eda nih service Racket ini gila Ngeri Jadi lawan-lawan harus lebih siap ini ya Service bahaya Jarang yang miss ya Lagi ya Mana ini bahaya nih Kok jadi semua bolanya Gak ada keraguan lengkap udah servicenya Udah kita coba Racket ini Servicenya Luar biasa Tapi kira-kira overhead akan sama lah ya Edan Jangan beli racket ini Kalau belum berani Halo guys Segitu aja sesi pagi ini Kita udah nyoba Berbagai Pukulan ya Mulai dari Forehand Backhand Dari baseline Kemudian kita coba juga Volley Kemudian beberapa trick shot Service Beberapa lob juga Jadi gimana kesimpulannya Kesimpulannya Racket ini Bahaya Dinamit Jadi satu kata yang paling tepat adalah FAMOS Jadi memang Kalau teman-teman pakai racket ini Dijamin kayak Rafael Nadal Kenapa Main dengan semangat Exciting Power Control Dan memang nyentrik Jadi Satu kata yang paling pas ini Kalau teman-teman Pakai racket ini Masuk ke lapangan Udah pasti akan jadi Center of gravity Kenapa Karena Kosmetiknya juga kayak gini ya Luar biasa Jadi Nyentrik Itu kata yang paling tepat Nyentrik Feelnya luar biasa Terus terang aja Service Service tadi Itu sih Masif sih menurut saya Saya kasih sedikit fight juga Tadi dapat Dikasih twist Apalagi Kita bisa buka Lapangan Membuat lawan Lebih sulit untuk mengembalikan bola Dan kalau kita di double Partner kita tentunya akan senang Dengan bola-bola yang Kita Kasih ya Jadi Impresi terakhir Kesimpulannya itu Jadi Racket ini sangat cocok Untuk teman-teman yang punya power Punya power ya Punya power dan Memang ingin bermain lebih agresif Di beberapa racket lain Ada Kekurang percayaan Diri kita Ketika kita ingin memukul keras Saat Lawan Mendekati net Nah tapi dengan racket ini Saya merasa ya Saya merasa bahwa Tidak ada pukulan yang Tidak bisa kita lakukan Artinya semua pukulan akan sesuai dengan ekspektasi kita Itu yang paling Yang paling Berkesan sih dari saya Dan All round saya pikir ya Kalau orang hanya Mendengar katanya racket ini cocok Hanya untuk Attack Kita untuk bermain defense juga bisa Dan ternyata Kelembutannya juga masih ada ya Dampeningnya sepertinya Peredaman juga masih oke Nah kalau teman-teman Juga Bilang Bro itu kan udah ada generasi barunya Nah generasi baru itu Saya dengar String patternnya itu memang 16x19 juga Tapi dia Lebih rapat di switch spot Di tengah Jarak antar senar itu Lebih dekat Saya hanya menyimpulkan secara Sekilas aja bahwa Kalau jarak senar itu Akan lebih dekat Maka kontrolnya akan lebih tinggi Kontrolnya lebih baik Tetapi akan lebih Membutuhkan banyak tenaga untuk itu Jadi saya Sepertinya akan Tetap memilih rakyat ini dulu Dibandingkan generasi yang baru Dan secara kosmetik Rakyat ini luar biasa Dan rakyat ini memang adalah Warna yang digunakan oleh Rafa Nadal Di 2 tahun terakhir ini sepertinya 1 tahun ke 2 tahun terakhir ini Dan dia sudah mencapai 21 kali Kalau gak salah 21 kali gelar Glend Slam Dan Emang sih Kita pengen ketularan juga Walaupun power kita Gak sebesar Rafa Tapi minimal rakyatnya sama Oke guys Jangan lupa klik tombol like Share, komen, dan subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video Dari channel Mas Bram Panda Tetap keluarga Tetap sehat Sukses semua Tetap bermain tennis Salam buat teman-teman semua Ciao Terima kasih telah menonton!